Terus, udah gitu yang terakhir channel Alhayat Indonesia. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, kita cari Alhayat Indonesia gitu ya. Alhayat Indonesia. Ini kita cari udah nggak ada. Udah tidak ada sama sekali ya. Di sini kita lihat channelnya udah nggak keluar. Nah, seperti ini kemungkinan besar ini kena takedown oleh YouTube. Ini di takedown oleh YouTube. Ini yang terjadi sama channel Tanpa Ragi yang sebelum ini, channel Tanpa Ragi lama. Saya kena takedown oleh YouTube. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah melanggar aturan komunitas YouTube. Contohnya, saya dulu, saya upload video yang menampilkan teroris yang sedang beraksi. Nah, itu melanggar aturan komunitas YouTube dan channel saya langsung di takedown. Apakah channel itu bisa balik? Itu tidak bisa balik, teman-teman. Kalau udah kena takedown begini, ini udah nggak bisa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan mengkibur. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membongkar ya. Tentang misteri hilangnya channel Alhayat Indonesia yang dimiliki oleh Sofiatul ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman lihat bahwa sekarang channel Sofiatul itu sudah tidak ada lagi di YouTube. Ya, sudah tidak bisa lagi teman-teman menemukan channel Sofiatul atau Alhayat Indonesia. Jadi, channelnya ini sudah dihapus oleh YouTube ya. Di takedown. Disingkirkan. Jadi, ini berbeda dengan kalau channel itu kena hack. Ataupun channel tersebut melanggar ya, pedoman komunitas. Pedoman komunitas ataupun distrike oleh orang lain. Enggak, ini bukan distrike. Bukan kenapa-kenapa, bukan dihack. Tetapi di takedown oleh YouTube ya. Jadi, ini satu hal yang teman-teman harus tahu dulu. Karena nanti pasti ada fitnahan-fitnahan dari para polemikus. Karena polemikus ini suka sekali membuat fitnahan gitu. Dengan mengatakan, wah ini kerjaan kadrun. Wah ini pasti dihack. Wah ini gara-gara banyak orang yang tidak senang. Alhayat membongkar ini itu gitu kan. Biasanya banyak itu channel-channel polemikus yang suka membuat fitnah-fitnahan. Jadi, di sini kita akan membahas ya bahwa channel dia itu bukan sedang dihack. Ataupun channelnya itu dilaporkan oleh umat muslim. Enggak ya. Jadi, jelas-jelas bahwa channelnya ini di-takedown oleh YouTube. Karena terlalu sering membuat konten-konten yang gak benar. Konten-konten yang melanggar pendoman komoditas. Apa saja pendoman komoditas? Yang pertama, tidak boleh membuat konten-konten yang isinya provokasi. Yang kedua, tidak boleh membuat konten-konten yang isinya melakukan penghujatan terhadap suatu suku, bangsa, agama, maupun ras ya. Tidak diperbolehkan. Karena ujung-ujungnya dianggap sebagai ujaran kebencian. Itu tidak boleh. Yang namanya ujaran kebencian juga tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh membuat konten-konten yang isinya kekerasan. Contohnya, Anda maki orang, Anda pukulin binatang, Anda pukulin orang gitu kan. Anda siksa orang. Nah, itu tidak boleh ditayangkan di YouTube. Karena itu melanggar komoditas. Terus keempat, konten-konten yang isinya penipuan. Ya, contohnya Anda mengajarkan orang bagaimana menipu, bagaimana merampok, bagaimana melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itu YouTube juga akan melakukan strike. Ataupun men-take down channel Anda ya. Kalau dianggap sudah terlalu berat pelanggaran yang Anda buat, itu langsung di-take down. Tetapi kalau masih kecil, masih ringan, dia akan memberikan peringatan sekali. Jadi, kalau channel YouTube di-take down, itu bukan by system. Ini teman-teman harus ingat dulu ya. Kalau ada channel YouTube yang di-take down atau dihilangkan sama YouTube, itu bukan by system. Jadi, YouTube ini punya namanya sistem yang bekerja sesuai dengan algoritma. Jadi, contoh, kamu misalnya mengucapkan kalimat yang tidak pantas. Ada makian. Itu komputer yang saring. Komputer yang lihat, oh ini ada makian, kena. Jadi, dikasih dolar kuning. Sebagai peringatan dikasih dolar kuning. Itu kalau algoritma atau sistem komputer yang memeriksa. Tetapi kalau pelanggaran yang kamu buat terlalu besar, maka komputer akan kirimkan data pelanggaran kamu kepada admin YouTube untuk diperiksa secara manual. Jadi, kalau yang ringan-ringan, itu komputer yang periksa. Tapi, kalau sudah dianggap akun ini melakukan pelanggaran yang begitu besar dan berulang-ulang secara sistematis, maka admin manual akan memeriksa. Jadi, yang memutuskan channel kamu itu di-take down atau tidak itu orang, bukan komputer. Kalau komputer, kasih peringatan. Tapi kalau men-take down channel, itu diperiksa sama orang. Diperiksa benar-benar nggak akun ini melanggar atau kesalahan aja gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang buat konten yang isinya bercanda-canda. Isinya bercanda tapi di dalamnya ada makian, ada cakap kotor gitu kan. Sehingga sebenarnya mereka nggak ada niat gitu. Jadi, orang yang akan meriksa, oh ini cuma bercanda. Jadi, dikasih lepas, dibiarkan. Tapi bagi komputer itu kan pelanggaran. Jadi, yang melakukan take down kepada channel Sofiatul ini adalah orang. Admin dari Youtube ya. Yang sudah melihat bahwa Sofiatul ini terus-terusan membuat konten-konten yang isinya kebohongan. Yang isinya adalah pujaran kebencian. Dan juga hujatan-hujatan kepada suatu agama dan suatu ras tertentu ya. Atau suku bangsa tertentu. Dan teman-teman bisa lihat bahwa channelnya itu benar-benar melanggar peraturan. Dan ini bukan saya saja yang sampaikan. Bahkan yang menyampaikan juga dari teman Kristen ya. Teman-teman bisa lihat. Tanpa lagi membahas, hilangnya channel Scott dan Sofiatul, copyright strike Fatima Saadia dan dolar merah kuning ya. Kita akan fokus kepada Sofiatulnya karena dia membahas beberapa orang sekaligus. Tetapi, kita akan fokus kepada Sofiatulnya saja ya. Jadi, teman-teman akan dengarkan. Ini dari Tanpa Ragi sendiri yang mengatakan bahwa Sofiatul sudah melakukan pelanggaran. Dan itu mengakibatkan channelnya di takedown oleh YouTube. Oke, saya putarkan. Saya kena ya, teman-teman. Hati-hati. Terus, udah gitu yang terakhir channel Alhayat Indonesia. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, kita cari Alhayat Indonesia gitu ya. Alhayat Indonesia. Ini kita cari, udah nggak ada. Udah tidak ada sama sekali ya. Di sini kita lihat channelnya udah keluar. Nah, seperti ini, kemungkinan besar ini kena takedown oleh YouTube. Ini di takedown oleh YouTube. Ini yang terjadi sama channel Tanpa Ragi yang sebelum ini, channel Tanpa Ragi lama. Saya kena takedown oleh YouTube. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah melanggar aturan komunitas YouTube. Contohnya, saya dulu, saya upload video yang menampilkan teroris yang sedang beraksi. Nah, itu melanggar aturan komunitas YouTube. Dan channel saya langsung di takedown. Apakah channel itu bisa balik? Itu tidak bisa balik, teman-teman. Kalau udah kena takedown begini, ini udah nggak bisa balik. Bahkan, bukan hanya nggak bisa balik. Tetapi, emailnya itu di-block. Supaya tidak bisa bikin channel baru. Jadi, ini hati-hati nih. Aturan komunitas YouTube itu, teman-teman yang masuk ke YouTube harus hati-hati ya. Jangan sampai melanggar aturan komunitas YouTube. Itu dibaca baik-baik. Oke? Yang nggak boleh video-video seperti teroris ini nggak boleh. Saya udah belajar dari situ. Makanya, ada kasus-kasus seperti itu, saya udah nggak mau lagi tampilin di channel saya. Saya nggak mau lagi kena. Terus, udah gitu, ada lagi yang teman saya lupa gitu. Saya siapa ya itu. Dia kena hack. Setelah dia kena hack, terus udah gitu, hackernya itu menampilkan video porno. Nah, itu langsung kena, udah kena hack di takedown itu sama YouTube. Oke? Itu langsung kena takedown. Video porno, video teroris, terus video-video lain yang melanggar aturan komunitas YouTube, itu langsung kena. Dan ini tidak bisa kembali lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau seperti Alhayat, Sofiat Tool ya, ya harus mulai dari nol. Mungkin lagi, bikin channel lagi, pakai email baru, mungkin pakai identitas yang lain juga, karena identitas, ya misalnya, kita udah terdaftar, kita punya email, dengan kita punya identitas, itu pun di blog. Jadi, identitas kita juga nggak bisa bikin email baru, nggak bisa mulai channel baru. Jadi, mesti pakai identitas orang lain. Mulai dari nol, bangun lagi tuh, channel dari awal ya. Dan, kita harus belajar dari kesalahan. Jangan sampai diulangin lagi. Oke? Mungkin itu aja, untuk video kali ini, saya berharap, kita semua bisa, lebih baik lagi, di dalam channel YouTube. Ini platform kita bersama, kita harus jaga, dan kita harus patuhi bersama juga. YouTube yang buat aturan, ya kita harus manggut juga. Ini adalah platform yang kita harus jaga bersama ya. Nah, satu lagi juga, kemungkinan selesai, saya akan, dalam waktu dekat, saya ada kepikiran untuk, mendorong, channel-channel baru, yang, mau, fokus, mau konsentrasi di YouTube, jadi, Apollo Jet. Kemungkinan, saya mau fokus di situ, saya mau dorong, dan saya mau mulai, seperti, ya, anggap seperti, buka kelas, atau apprentice ya, untuk mendukung, channel-channel baru ini, supaya, makin banyak, channel-channel Kristen, yang bagus-bagus, di masa yang akan mendatang. Oke? Mungkin itu aja, sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati kita. Oke, teman-teman sudah dengar ya, dan kalian bisa baca di sini, ya, isi dari live chat, dan juga komen-komen, mengatakan, wah, itu kerjaan umat muslim, wah, ketakutan mereka gitu kan, takut dibongkar, takut begini, wah, kalian bisa lihat, ya, terbukti, umat nabi palsu ketakutan, pasti rontoklah, lo, wong penghujat semua, dipakai-pakai istilah baru-baru saja, YouTube lebih sakti dari Owo dan Momo, Abdul Gombal Gambul memalukan gitu kan, kalian bisa lihat, ini komen-komennya, dan masih banyak lagi ya, komen-komennya, admin YouTube Indonesia, pasti ada campur tangannya, karena kadrun, kedar ada di mana-mana, sampai di institusi TNI, pori, dan ada kadrun juga, kalian bisa lihat, karena saya, yang saya ikuti, channel-channel kaum kedar, yang berada di Indonesia, itu nggak di-take down oleh admin YouTube, walau sudah di-report, beda dengan channel non-muslim, yang sering kena takedown, jadi, seperti biasa, fitnah sana, fitnah sini, inilah kerjaan dari para polemikus, di sini saya ingin katakan, bahwa YouTube, itu tidak bisa di-intervensi, kalau dolar kuning, mungkin bisa lantaran banyak report, sama seperti channel HNC, itu setiap hari di-report oleh para oten-oten, jadi yang jadi masalah adalah, channel itu jadi dolar kuning, dan harus peninjauan manual, dan itu butuh, beberapa jam, bahkan sampai 3 hari, reportnya di situ, tapi channel saya tidak akan bisa ditutup, kenapa? karena channel saya tidak melanggar apapun, channel saya tidak melanggar apapun, sehingga tidak bisa ditutup, jadi report iya, itu ibarannya gini, ada orang lapor saya ke kantor polisi, maka saya harus datang ke kantor polisi, klarifikasi, reportnya di situ, tetapi apakah saya bisa ditangkap? Tidak, karena saya tidak melanggar apapun, tapi saya harus datang sebagai saksi, reportnya di situ, begitu juga dengan YouTube, channel saya tidak akan bisa di-take down, karena saya tidak melanggar peraturan YouTube, tetapi karena report yang begitu banyak, channel saya jadi dolar kuning, dan harus diperiksa secara manual oleh admin YouTube, baru bisa lepas, reportnya cuma di situ, sedangkan Alhayat Indonesia, atau Sovyatul, dia tidak selamat, lantaran setelah diperiksa oleh admin YouTube, konten-konten yang dia buat adalah konten-konten yang melanggar pedauman komoditas, jadi contoh-contohnya adalah, channelnya suka menipu, channelnya suka melakukan hujatan, channelnya suka memprovokasi orang, sehingga YouTube memutuskan, channel seperti ini berbahaya, tidak sehat, untuk platform YouTube, dan harus diturunkan. kalian sudah dengar, Tan Paragi juga menceritakan, dua setengah tahun yang lalu, dua setengah tahun yang lalu, channel Tan Paragi yang pertama, itu di-take down juga oleh YouTube, yang dia bilang dia tampilkan teroris. jadi bagi teman-teman yang mungkin baru di dunia debat, tidak tahu sejarahnya, jadi dua setengah tahun yang lalu, Tan Paragi itu pernah punya channel yang besar, bahkan bisa dibilang, dua setengah tahun yang lalu, channel dia adalah channel debat lintas agama, atau channel yang membahas dunia debat agama, paling besar di Indonesia, secara jumlah penonton dan subscriber, saat itu dia yang paling besar, karena dia duluan, dialah yang memulai dunia debat lintas agama di Indonesia. Dua setengah tahun yang lalu, bahkan saya belum punya channel. Saya sering ikut naik, saat dia melakukan live, saya ada diskusi, walaupun sering diturunkan, sering di-mute sama dia. Dari situ saya belajar, untuk buat channel, dan saya merasa perlu, untuk meng-counter dan meluruskan fitnahan Tan Paragi. Itulah asal-usul channel HMC berdiri. Jadi channel HMC, dua setengah tahun yang lalu, dua setengah tahun yang lalu, itu berdiri, saya buat ya, tahun 2021 akhir, eh, 2021 akhir, eh, 2021 awal, jadi 2020 akhir, itu saya buat, lantaran ya, lantaran untuk menjawab dan meluruskan, fitnahan-fitnahan yang dibuat, oleh Tan Paragi. Jadi waktu itu memang khusus saya buat, untuk meluruskan fitnahan Tan Paragi. Dan Tan Paragi punya channel yang pertama, itu di-take down sama Youtube, karena menampilkan, video kejadian Poso. Kalau kalian tahu, dua setengah tahun yang lalu ya, ada kejadian di Poso, di mana, ada satu desa ya, yang isinya itu, mayoritas Kristen, itu diserang ya, oleh sekelompok orang, ya, sekelompok yang kita sebut teroris, di mana, di situ terjadi aksi, pembunuhan yang kejam ya. Bahkan ada penggorokan leher, jadi videonya tuh, ada kepala orang yang digorok, dan video itu ditampilkan sama Tan Paragi, untuk menjelek-jelekkan Islam. Itu memang teroris, dan kita mengakui, bahwa mereka itu teroris. jadi video itu ditampilkan Tan Paragi, di mana isi video itu adalah kepala orang, dan dianggap sama Youtube, ini adalah video kekerasan tingkat tinggi, sehingga channel Youtube Tan Paragi di-take down. Karena tidak boleh, kawan-kawan, kita tuh tidak boleh, tampilkan video-video yang dianggap kekerasan. Saya juga pernah kena peringatan ya, sama Youtube, lantaran saya tampilkan satu buah video, yaitu padahal video dari luar, ada di Youtube juga, di mana bayi dibaptis dengan calah dicelup-celup kepalanya. Jadi dulu ada kejadian, beberapa tahun yang lalu, seorang bayi meninggal ya, gara-gara dibaptis. Jadi cara baptisnya terlalu sadis, sehingga bayi itu kemasukan air. Seorang bayi kemasukan air, terus meninggal. Video itu saya tampilkan, dan saya kena peringatan. Untung nggak sampai di-take down sama Youtube. Karena mungkin Youtubenya melihat, bahwa ini adalah pelanggaran pertama saya. Karena isi konten saya, sisanya tidak seperti itu. Jadi Youtube masih toleransi. Karena namanya admin ya, manusia kan dia bisa lihat, oh ini bukan gaya dia, ini bukan style dia, nampaknya ada yang salah. Sehingga ditanyakan, diberikan peringatan. Kalau tanpa ragi, karena dia memang sering ya, menampilkan video-video yang isinya kekerasan, terutama video-video ISIS dulu ya. video-video ISIS itu dia sering tampilkan. Tujuannya apa? Untuk mendeskreditkan Islam. Seakan-akan Islam itu seperti itu. Terus, udah gitu ya, terakhir adalah channel Al-Hayat Indonesia. Ajaran Islam yang benar adalah, ajaran yang dilakukan oleh ISIS. Selalu seperti itu dulu, kita cari Al-Hayat Indonesia gitu ya. Sehingga Youtube melihat, bahwa dia ini memang, sedang membuat konten-konten, ini kita cari udah gak ada. Udah tidak ada sama sekali ya. Dan juga kekerasan. Sehingga kita lihat channelnya udah keluar. Nah, seperti ini, kemungkinan besar ini kena takedown oleh Youtube. Dan sekarang dialami oleh Sofiatul. Ini di takedown oleh Youtube. Ini yang terjadi sama channel Tanpa Ragi, yang sebelum ini, channel Tanpa Ragi lama. Saya kena takedown oleh Youtube. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah, melanggar aturan komunitas Youtube. Dari judulnya saja kita sudah lihat. Saya dulu, saya upload video yang menampilkan, teroris yang sedang beraksi. Nah, itu melanggar aturan komunitas Youtube. Saya gak ngerti gitu. Dan channel saya langsung di takedown. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Sofiatul sampai dia begitu dendam dengan namanya Islam. Kalau udah kena takedown begini, ini udah habis balik. Terus, udah gitu, yang terakhir channel Al-Hayat Indonesia. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, kita cari Al-Hayat Indonesia gitu ya. Ini ibaratnya seperti, Islam itu sudah buat sesuatu yang sampai kamu itu gak bisa keringat. Ini kita cari yang udah gak ada. Kamu dulu pernah diapain gitu. Di sini kita lihat channelnya udah gak keluar. Kalau orang cuma tidak suka dengan Al-Hayat Indonesia, ini gak suka sama. Ini kena takedown oleh Youtube. Begitu dendam. Ini di takedown oleh Youtube. Ini yang terjadi sama channel tak teragih yang sebelum ini, channel tanpa ragi lama. Saya kena takedown oleh Youtube. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah melanggar aturan komunitas Youtube. Contohnya, saya dulu, saya upload video yang menampilkan teroris yang sedang beraksi. Nah, itu melanggar aturan komunitas Youtube. Dan channel saya langsung di takedown. Apakah channel itu bisa balik? Itu tidak bisa balik, teman-teman. Kalau udah kena takedown begini, ini udah gak bisa balik. Sovia Tool di takedown oleh Youtube karena isi dari konten-kontennya melanggar pedoman komunitas. Bukan sedang di-hack ya. Tidak ada. Dia di-hack ataupun tidak ada karena report. Karena mau berapa banyak pun orang meripot dia. Mau ada 10 ribu orang report, ada 100 ribu orang report, gak akan berguna selama kamu tidak melakukan kesalahan. Ada seribu orang mengatakan saya salah. Kalau memang saya gak salah, apa bisa saya ditangkap? Ya, gak bisa. Gak ada hubungan ya. Jadi Sovia Tool itu benar-benar sudah melakukan pelanggaran besar sehingga channelnya di-take down oleh Youtube. Dan saya rasa itu agak bagus. Lebih bagus yang men-take down kamu Youtube daripada kamu diproses oleh penegak hukum. Agak lebih mending gitu kan. Daripada penegak hukum yang proses. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Dan saya berharap Sovia Tool tidak mengulangi ya kesalahan yang dia buat sebelumnya. Tapi saya agak pesimis orang seperti Sovia Tool akan berubah. Mungkin dia akan buat lagi channel ya dengan identitas baru karena identitas dia sudah di-blacklist oleh Youtube tentunya. Ya, nama dia sudah gak boleh dipakai. Paling dia pakai nama orang lain. Pakai identitas orang lain untuk buat akun baru ya. Google AdSense baru. Akun Google baru. Email baru. Semua baru. Mungkin nama akan tetap Alhayat Indonesia atau Alhayat baru ya. New Alhayat Indonesia. Kita gak tahu. tetapi semoga dia bisa berpikir ya bahwa yang dia lakukan ini udah gak benar. Saya kalau jadi dia ini kalau saya pribadi gitu terjadi sesuatu dengan akun saya maka saya akan menganggap oh ini sudah selesai akhirnya. Saya berkali-kali sampaikan ke teman-teman kalau memang Allah sudah tidak berkehendak dengan channel saya maka channel saya pasti akan mati channel saya akan tutup channel saya pasti akan rendup. dan kalau sampai channel HMC di-take down oleh YouTube ya artinya itu memang sudah saatnya saya pensiun sudah saatnya saya berjuang di tempat yang lain. Saya selalu ngomong gitu. Saya selalu ngomong gitu sama Allah. Jadi semua terserah Allah. Kalau memang Allah masih suruh saya berjuang di sini ya saya di sini. Tapi kalau sudah tidak tunjukkan gitu. Tunjukkan tanda-tandanya. Misalnya ya channelnya di-take down. Atau enggak channelnya mungkin akan dolar kuning selamanya gitu. Tetapi ternyata ya kemarin sempat itu berminggu-minggu channel saya itu enggak bisa dolar hijau. Selalu kuning terus. Sampai kesal ya. Sampai itu saya sangat kesal. Kenapa gitu. Saya langsung berdoa. Saya katakan kepada Allah kalau memang kuning terus apakah ini tandanya supaya saya sudah stop. Supaya saya pensiun saja. jadi saya bilang kalau masih kuning terus ya artinya saya sudah tahu gitu bahwa saya sudah harus stop untuk membuat konten-konten. Dan ternyata ya dan ternyata besoknya hijau terus sampai sekarang. Jadi mulai sekarang channel HMC itu hijau terus enggak pernah kuning lagi. Sejak saya berdoa seperti itu. Sejak saya minta bahwa kalau ini kuning lagi artinya sudah saatnya saya stop. Ternyata malah Allah jawab dengan kasih hijau. Artinya ini memang harus diteruskan. Tetapi kenapa saya jarang live di sana? Ya karena sejak di Jakarta waktunya kurang maksimal. Susah saya prediksi waktu karena kadang-kadang kita rencananya nyampe rumah jam sekian ternyata nyampe jam berapa. Itu yang membuat saya tidak live di HMC lagi. Terus yang kedua. saya punya beberapa kerjaan yang harus saya utamakan. Terus yang ketiga ini ada beberapa channel yang dikelola oleh teman-teman yang posisinya sekarang dismonet dan sedang kita usahakan untuk diperbaiki. Bagi teman-teman yang ikut channel HMC lama yang sudah lama ya pasti tahu sekali. Jadi sama seperti yang dibilang sama si Tan Paragi ya. Jadi dulu Tan Paragi itu dari dua setengah tahun yang lalu punya ambisi ingin menjadi guru yang mengajarkan orang-orang untuk berapologet menurut dia apologet padahal menurut kita itu adalah penghujatan. Jadi dia mengajarkan orang untuk buat channel Youtube sebanyak mungkin biar tim Kristen ini makin rame untuk menghujat agama Islam. Jadi polemikus-polemikus ini supaya tambah rame itu dia dukung. Tetapi ternyata rencana dia hancur ya. Saat Allah menghancurkan channelnya saat itulah rencana-rencana dia batal atau bisa dibilang terpending lah. Dan ternyata setelah dua setengah tahun dia merencana mengaktifkan lagi rencana tersebut. Jadi kalau teman-teman tahu Effendi Usman Effendi Usman itu murid dia. Fatima Sedekah itu murid dia. Sekot orang Indonesia itu murid dia. Jadi Tan Paragi ini melahirkan banyak sekali channel penghujat ya. Saya nggak tahu seberapa banyak dosa dia karena sudah menghasilkan begitu banyak penghujat. Dan karena dia berencana untuk mementorin memuridkan banyak channel penghujat yang baru maka kita dari Muslim harus siap-siap untuk melahirkan lebih banyak channel-channel yang bisa meng-counter hujatan-hujatan yang dibuat oleh mereka. Untuk itulah saya berusaha untuk membantu beberapa orang yang ingin terjun di dunia debat yang ingin meng-counter syubat-syubat yang dibuat oleh para polemikus ini. Ini yang sedang saya kerjakan ya. Ini yang sedang saya buat. Ada beberapa channel yang kita sedang garap untuk bisa meng-counter fitnahan para oten. Yang terbaru HMC News ya itu sudah saya lepas yang sebelumnya namanya HMC News kalau teman-teman tahu itu sudah berubah nama jadi berita kebenaran dan diurus oleh Bang Tolib yang merupakan admin di Zoom MDM. Itu sudah saya lepas dan channel yang sekarang lagi live ini juga lagi kita fokusin supaya besar supaya nanti bisa digunakan untuk meng-counter fitnahan oten juga. Terlepas nanti siapa yang jadi adminnya saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetapi yang penting kita persiapkan dulu. jadi kita siapkan dulu wadah-wadahnya agar kita nanti jangan terkejut. Jangan nanti polemikus ini udah tambah banyak baru kita sibuk. Karena kebiasaan di Muslim kita itu selalu kalah langkah. Kita sering sekali gitu, kalah langkah. Mereka sudah duluan ke sana mereka sudah menyerang kita dari sisi sana baru kita sibuk bertahan di sana. Untuk itu kita harus kuatkan dulu ini semua sehingga dari manapun para penghujan ini menyerang kita kita sudah siap. Jangan sampai mereka sudah nyerang baru kita sibuk. Nah ini yang harus kita ubah ya cara-cara seperti itu. Walaupun mungkin secara resources secara manpower kita masih banyak kekurangan. tapi saya yakin lah kalau masalah sumber daya itu Allah yang akan sediakan. Allah yang akan sediakan. Kalau polemikus memang mereka dibantu oleh donatur yang luar biasa ya. Karena banyak orang-orang Islamophobia yang begitu getol untuk mendukung hujatan yang mereka buat. Karena orang-orang Islamophobia ini kan memang membenci Islam dan pengen membuat umat Muslim ini marah. Jadi mereka tuh totalitas. itu memang udah hukum alamnya gitu. Kalau orang membenci sesuatu membenci seseorang mereka tuh akan habis-habisan. Contoh misalnya ada orang benci dengan seseorang dia pasti habis-habisan keluar uang pun gak apa-apa. Yang penting bisa melampiaskan kebenciannya. Itulah orang-orang yang Islamophobia. Dan itu dimanfaatkan sama tanpa ragi dan polemikus-polemikus lainnya. Nah ini yang kita harus siap-siap untuk menghadapi ya. hujatan-hujatan dari mereka. Karena kalau tanpa ragi ini dia tipikalnya memang tim beda dengan wak donat. Kalau wak donat dia individual karena dia mau telan semua. Dia pengen tuh kalau bisa dia telan semua uangnya. Kalau tanpa ragi enggak. Dia pakai tim. Nah ini yang agak bahaya. Untuk itu kita harus siap-siap. Kita harus bisa menghadirkan teman-teman baru ya. Pendebat-pendebat baru untuk meng-counter fitnahan-fitnahan mereka. Jadi ini yang harus kita wanti-wanti dan kita persiapkan dari sekarang ya. Kita akan tunggu. Ini channel Sofiatul udah di-take down apakah dia akan pensiun atau dia akan kembali dengan fitnahan-fitnahan yang jauh lebih dasyat. Karena kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada ayatnya ya. Ada ayatnya di Alkitab yang mengatakan itu setan kalau kembali lagi yang namanya setan itu kalau datang sekali lagi dia akan membawa tujuh kali lipat lebih banyak temannya. Dia akan lebih jahat tujuh kali lipat. Saya takutnya ya Sofiatul dia akan kembali membuat channel yang tujuh kali lebih jahat daripada Alhayat Indonesia. Kalian akan lihat apakah dia pensiun atau dia akan buat channel yang tujuh kali lebih dasyat. Tujuh kali lebih jahat daripada channel sebelumnya. Ini yang kita akan tunggu kita akan lihat. Dan sebelum itu terjadi semoga kita sudah siap untuk mengantisipasinya. Jangan sampai sudah hujan baru kita sibuk nyari payung. Jadi harus dari sekarang kita siapkan payung. Untuk itulah mari kita dukung channel-channel muslim ya yang benar-benar niatnya itu ingin membentengi iman yang benar-benar niatnya itu untuk meng-counter syubat-syubat yang dibuat oleh Polemikus Oten ya. Jadi saya mohon teman-teman yang nonton ini bisa melihat juga mana channel yang cuma sekedar hura-hura mana channel yang benar-benar bagus untuk kita dukung supaya bisa jadi channel yang besar dan bisa semangat untuk membentengi iman kita. Itu yang teman-teman harus bisa bedakan juga. Karena ada juga gitu channel yang tahapa gitu kan udah buat besok hilang. Nah ini yang kita apa ya kita cukup sedih. Jadi dulu ada beberapa orang itu belajar sama saya. Ada beberapa yang WA belajar sama saya. Jadi mereka nanya gimana cara supaya channelnya besar. Ya saya bilang harus ada ciri khas. Terus yang paling penting ya bukan nama channel bukan bentuk channelnya tapi yang paling penting adalah lilai ta'alah. Itu yang paling penting gitu. Tujuan kamu buat channel apa dulu? Kalau tujuan kamu buat channel hanya ingin terkenal hanya ingin nyari duit pasti jauh. Tapi kalau memang kamu buat channel untuk membentengi iman untuk meng-counter fitnah-fitnahan oten ya Allah yang akan sediakan penonton Allah yang akan sediakan semuanya gak usah takut saya bilang. Dan sebagian bilang iya bang siap-siap gitu kan iya kita akan berjuang meng-counter fitnahan oten. Udah jalan 2 bulan 3 bulan gitu channelnya gak besar-besar channelnya kecil terus penontonnya sedikit terakhir apa? Bang penghasilannya gak ada dia bilang waduh gak ada penghasilan ini jadi cuman yaudahlah saya pensiun saja loh ini gimana gitu kan kalau memang kamu niatnya ya ingin berjuang ingin meng-content terfitnahan para polemikus ya kenapa jumlah penonton dan pendapatan jadi masalah ini kan aneh gitu di awal bilangnya memang lilai ta'ala tapi begitu channelnya penghasilannya rendah langsung lemas saya bilang banyak solusi minta kepada Allah minta kepada Allah dan gak ada masalah juga anda sampaikan ke penonton tolong didukung tolong didukung gitu meminta kepada penonton untuk mendukung channel itu gak ada salah gak ada salahnya gitu minta teman-teman bantu subscribe bantu dukung itu gak ada salahnya yang penting anda niatnya benar dulu maka Allah akan sediakan saya sudah buktikan ya channel saya bermasalah satu diganti sama Allah yang lebih luar biasa di 2021 teman-teman bayangkan di 2021 HMC Dismonet HMC Dismonet tapi saya punya channel pengganti namanya The Betters yang luar biasa sekali bahkan lebih luar biasa dari HMC channel baru channel baru tapi bisa lebih luar biasa dari HMC gila gak gila gitu begitu HMC monetnya diterima The Bettersnya yang mati jadi memang Allah sediakan itu sebagai backup sebagai pengganti kalau kita manusia kan pengen dua-duanya besar gitu kan waktu itu saya juga kepikiran wah mantap ini begitu HMC diterima wah dapat dua gitu kan dapat dua kiri kanan masuk rupanya gak The Bettersnya dimatikan memang dimatikan sama Allah supaya saya fokus kembali di HMC itulah saya bilang Allah yang sudah sediakan rejeki itu gak bisa tertukar kawan-kawan rejeki itu gak bisa tertukar kalau memang rejeki kita sama kita kalau bukan rejeki kita mau kamu jungkir balik mau kamu gimana hilang itu uang di depan matakat kita saja bisa hilang kadang-kadang udah rejeki kita wah udah pasti ini dapat tiba-tiba ada musibah kan seperti itu misalnya kalian hitung wah saya dapat gaji atau dapat bonus wah udah dapat nih bonus 15 juta tinggal tunggu cair nih tinggal tunggu cair rencananya bonus ini mau kita pakai untuk beli apa misalnya ya misalnya mau beli handphone baru tiba-tiba pas gajian itu pas bonusnya cair ada musibah misalnya ban mobil pecah ganti lagi ban atau ada lagi musibah yang lain ya TV jatuh gitu pecah mau ganti TV baru atau laptop rusak kalau gak ada laptop gak bisa kerja kan gak mungkin diutamakan beli handphone kan gak ada laptop gak bisa kerja ya terpaksa utamakan laptop gak jadi gak jadi handphone barunya gitu padahal sudah di depan mata nah itulah saya bilang kalau memang buka rejeki kita bukan ya kembali gitu niatnya dulu dibereskan kalau memang niatnya lillahi ta'ala jalan gitu saya ambil contoh Bang Al Ayubi ya Al Ayubi itu waktu buat channel saya tahu sekali berapa bulan dia di Smonet itu 7 bulan Bang Al Ayubi 7 bulan buat channel yang nonton banyak penghasilan 0 penghasilan 0 sampai saya bilang sama Bang Al Ayubi kalau gak sebagian kontennya taruh di HMC nanti dapat penghasilan berapa itu untuk Bang Al Ayubi oh dia bilang gak usah dia fokusnya di Al Ayubi dia bilang biar aja dia disitu dia cuma datang ke HMC untuk temani-temani aja 2021 ya kita fokus live saat itu belum ada upload video Allah uji Allah tempa Allah ingin lihat bagaimana niat dari Bang Al Ayubi dan terbukti begitu Al Ayubi diterima wah kencang dia kalian bisa cek sekarang jumlah subscriber jumlah penonton Al Ayubi di atas HMC kalian cek subscriber channelnya Al Ayubi itu di atas HMC loh jumlah viewers di atas HMC di atas dia kenapa bisa begitu karena niatnya benar karena niatnya benar gitu jadi Allah benar-benar itu uji dia ibaratnya itu kayak kita lagi tekan pair dia ditekan-tekan-tekan ke bawah begitu dilepas langsung dia loncat kencang channelnya kencang sekali nah itulah saya bilang pentingnya niat jadi disini Al Hayat sudah tumbang sekot kalau saya lihat ini channelnya berganti nama antara dua kena hack atau yang kedua dihapus sendiri ya videonya dihapus sendiri mungkin dia takut ya karena banyak konten-konten dia itu yang isinya ujaran kebencian yang isinya itu adalah hujatan kepada Islam bisa jadi dia takut ya sehingga dia yang hapus sendiri kita gak tahu apakah dihack atau dihapus sendiri tetapi yang pasti dari statement yang disampaikan oleh Tan Paragi dia berencana untuk membentuk pasukan lagi sama seperti dua setengah tahun lalu saat dia ingin membentuk pasukan Christian Prince Indonesia nama Christian Prince pangeran Kristen tapi kita tahu yang namanya Christian Prince itu isinya gak pernah bahas Christian si CP atau Cepot itu gak pernah bahas Christian yang dia bahas apa Islam hujatan kepada Islam kita bisa lihat polemikus-polemikus sekarang data-datanya dari mana dari dia dan ini ingin dibuat oleh Tan Paragi nah ini yang kita harus siap-siap saya katakan kita harus siap-siap itulah saya memohon dukungan teman-teman ya untuk kita bisa siap menghadapi serangan-serangan ini karena sudah di depan mata ini serangan ini sudah di depan mata kalau Soviet kembali buat channel saya berani jamin maka dia akan lebih gila akan lebih sadis tujuh kali lipat daripada channelnya sekarang nah ini yang kita harus siap-siap ya jadi mungkin itu saja yang mau saya sampaikan kali ini dan bagi teman-teman mohon dukungan kepada channel ini dengan cara share ya subscribe aktifkan lonceng dan sebarkan ke teman-teman yang lain ya agar teman-teman yang lain tahu karena kita akan fokus untuk sementara live di sini ya sampai channel ini menemukan tuannya yang baru ya sementara akan saya isi dulu supaya orang lebih kenal supaya teman-teman juga bisa mengikuti channel ini supaya channel ini punya ciri khas dulu sampai nanti kita akan temukan tuannya yang baru ya untuk channel ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya